Kami siang Direkturat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, lakukan inspeksi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memeriksa kesiapan seluruh infrastruktur pelabuhan, karena jalur pelabuhan Ketapang ini jadi satu-satunya jalur alternatif jika penerbangan dari dan menuju Denpasar, Bali ditutup. Sehingga sampai dengan sekarang kebutuhan berapapun lonjakan penumpang itu masih tertangani oleh kita semuanya. Jadi ada beberapa perilaku, ada yang dari Bali langsung ke Banyuwangi sini, kemudian ada juga langsung dari Bali, diangkut dengan bus lewat Mengwi ke Surabaya, ada juga langsung ke Jakarta. Bantuan logistik juga terus diberikan pada pengungsi erupsi Gunung Agung. Kami siang, sembilan truk logistik sembako dari Polde, Jawa Timur, didistribusikan ke Bali melalui jalur laut. Banyak sembilan kendaraan truk, terdiri dari beras, kemudian indomie, kemudian kongguan, air mineral, kemudian masker, kemudian obat-obatan, susu, dan lain sebagainya. Hingga Kamis jumlah penyeberang naik hampir 100% dari hari biasa. Antisipasi penumpukan penumpang kapal pihak KSDP Ketapang operasikan 32 kapal dengan sistem bongkar muat angkut dan menyiagakan beberapa armada bus untuk mengangkut penumpang. Mahfud Sunerji melaporkan untuk NET.